Terima kasih pemirsa masih tetap setia bareng saya DK dalam DK Show. Kalau kita bicara tentang sebuah mimpi atau dalam bahasa Andi dan Timmy adalah visi. Kalau Anda punya visi atau mimpi tapi Anda masih bisa tidur nyenyak dengan mimpi itu, berarti mimpinya belum cukup besar. Tidak apa-apa Anda bermimpi atau punya visi yang besar sampai Anda susah tidur, kena memikirkan mimpi Anda. Itulah tantangan buat Anda wujudkan dan buktikan bahwa mimpi Anda cukup besar. Nah kalau Andi dan Timmy sendiri, apa yang bikin Anda berdua tidak bisa tidur sampai hari ini? Nih apa Ndik? Selain mojak rambut yang sekarang dimiliki. Ya gimana karakter-karakter lokal kita Indonesia bisa berjaya di Indonesia sendiri dan next step-nya go global. Kita mau bawa karakter. Kalau karakter kita udah mendunia, otomatis cerita-cerita Indonesia kita bisa sebarkan ke seluruh dunia gitu. Kearifan lokal lah istilahnya. Iya, iya, iya. Kalau Timmy gimana? Kita sempat bercanda di kantor, mungkin someday kita bisa ngirim orang Indonesia mendarat di bulan. Amin. Dan itu mimpi besar yang harus pakai gotong royong. Yes, saya selalu percaya pada mimpi atau visi seperti itu. Dan Andi kalau misalnya kita pengen banget lihat nih tokoh-tokoh lokal, hero lokal dari Indonesia bisa go internasional, termasuk yang diadopsi dari tokoh-tokoh tradisional. Zaman saya dulu masih ingat Gatot Kaca. Masih ingat nggak? Gatot Kaca itu ya, kalau mau belok kiri, tangannya ke kanan. Nah, ya kan? Kalau mau belok kanan, tangannya ke kiri. Jadi jangan di belakang Gatot Kaca sama di belakang Bajai. Ada nggak cita-cita ke situ? Itu tentu. Kedepannya kita pasti mau angkat salah satu proyek yang udah ngantri di Keratun juga. Oh, sudah ada yang ngantri? Ada beberapa selendang tujuh. Selendang tujuh? Kita mau angkat cerita yang Jakarta Aruf itu. Tapi kita balik. Oh, Jakarta Aruf. Tapi kita balik. Oh, gitu. Yang jahat Jakarta Arufnya, Bidadarinya yang jadi jagoan. Oh, gitu. Jadi kita mau, apa, kita twist, tapi kita bawa, bahwa ini yang baik si Bidadari ini. Kan Jakarta Aruf yang sebenarnya bisa di... Sudah ada gambaran wajah Jakarta Aruf seperti apa? Mirip-mirip, sih. Tolong jangan PHP-in orang, dong. Kasi angin surga, gitu. Itu ada rencana seperti itu, ya? Ada. Dan banyak lagi cerita rakyat Indonesia yang mau kita bawa, sih. Ada salah satunya Timun Mas. Timun Mas, ya. Saya masih ingat itu. Ya, banyak. Rencananya. Ditunggu aja. Oke. Tunggu tanggal mainnya. Dan Anda berdua ternyata punya kesamaan. Sama-sama memiliki role model atau mentor, ya. Kalau tadi Timi sangat terbantu oleh Pro Frenal, ya kan? Dan Andi juga, saya punya catatan, katanya juga sempat menjadi bagian dari Kibar, ya. Ekosistem di Kibar, ya. Kibar itu movement, bisa dibilang. Mimpi besar saja dalam mengembarkan seluruh kreasi anak Indonesia. Apapun teknologi, dari kreatif, dari apapun. Apa yang Andi lakukan di situ? Membuat ekosistem animasi itu ada di Indonesia. Jadi Anda ini sebenarnya profesinya bisa juga sebagai animator atau apa? Saya sekarang... Sukanya disebut apa? Office boy. Office boy. Merondakan diri, menaikkan butuh. Datang paling pagi. Pulang paling malam. Ini kan bersatu dengan teman-teman lain dalam satu tim. Menyatukan banyak kepala yang berbeda. Tim, pengalaman ada nggak? Selalu kita tanya why. Why? Kita percaya ketika why-nya kuat, how-nya gampang. Dan di kita bisa, orang-orang yang kompetitif, kita profesional. Kalau engineer yang bikin website juga, ya, programmer yang udah berpengalaman. Tapi tergerak juga untuk bikin something yang bisa punya social impact. Startup, tapi punya social impact. Pernah ada konflik nggak dengan teman-teman satu tim? Pasti ada, pasti ada. Bukan rebutan pacar kan? Bukan. Sampai rebutan pacar, langsung pasang sendiri di akunnya di Kitabisa, ya kan? Dukung siapa? Nggak, nggak sampai segitu. Cuman akhirnya kita ingat lagi bahwa why we are doing this, gitu. Dan setiap minggu kan kita ngeliat KPI kita itu, apa aja sih yang udah terdanai. Ada KPI-nya juga? Jadi, donasi yang terkumpul berapa, berapa proyek yang terdanai. Dan kita happy banget, orang dari seluruh Indonesia masuk ke Kitabisa pakai bawa kabar gembira kan? Dia mau bantu ini, dia mau bikin itu. Dan sudah terdanai, dapat laporan. Kita walaupun nggak ada di sana, tapi atas kita bisa bangga bahwa kita ada sedikit lah sahamnya di sana. Kita udah bantu itu terwujud. Iya, dan ternyata tidak pernah ada orang jatuh miskin karena sering membagi atau memberi. Nah, kalau di Andi sendiri dan tim bagaimana? Apakah pernah ngalamin mengatur banyak kepala yang berbeda? Apalagi di awal-awal merintis nih ya, dari belum akhirnya jadi keratun sampai sekarang sudah jadi keratun. Apa pengalamannya? Iya, kalau pengalaman dari keratun sendiri, yang penting kita punya visi, misi yang tadi. Tim juga ditanya, ini visi kita membawa pesan yang kayak gini. Para animator itu, kalau yang setuju ya ikut berjalan, yang nggak juga punya visi sendiri ya silakan. Tapi yang penting kita selalu mengajak teman-teman untuk ini gimana visinya. Toh untuk kepentingan kita bersama. Dan masalah akan selalu pasti ada, tapi dengan masalah itu kita bisa maju terus kalau kita selesai satu persatu sih. Terus kalau dihitung-hitung nih ya biayanya Andi, yang bikin karya animasi itu termasuk karya yang mahal ya, itu apa sih faktornya? Sebenarnya animasi dibilang mahal tuh persepsi orang awam, karena emang ada satu entry barrier, gimana ya bikinnya gitu. Nah di keratun ini kita mau membalikan itu, karena kita kalau dilihat, masih 100% sekarang animasinya 2D. 2D? Itu kita lagi di kantor terus melakukan R&D untuk gimana caranya membuat animasi secepat mungkin, sebagus mungkin tentunya, tapi bisa efektif gitu. Jadi kita lagi godok trainingnya juga untuk gimana menyebarkan virus ini. Karena kalau orang-orang itu bisa, setiap orang bisa bikin animasi kan lebih baik. Mereka bisa bercerita sendiri, dan lain-lain. Dan itu sih mimpi besarnya juga dari kita untuk menemukan formula itu. Oke. Ngomong-ngomong, pernah ada cita-cita jadi pemain kufu nggak sih? Kalau lihat dari potongan rambutnya sih kayaknya ini dulu cita-cita nggak kesampean. Nggak usah dijawab. Cocok jadi musuhnya. Jangan gitu dong. Berarti kita berdua dong, dibuatin kartunnya ya. Ini Wong Fehung, gue siapa? Kung Fu Panda. Tapi saya paling suka kata-kata Kung Fu Panda soal rahasia. Because the secret is there is no secret. Tidak ada rahasia dalam kehidupan ini. Jadi Anda berdua dan pemirsa pun kalau mau berbagi rahasia pada sesama, tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Dan saya masih pengen tahu lagi apakah Anda berdua sudah selesai merasa apa yang ingin dicapai sampai di sini. Jangan dijawab sekarang, kita break dulu ya. Tetap bersama saya dalam DK Show.